Sialom, selamat malam bagi semua yang sudah siap untuk sama-sama kita masuk lamisba doa malam hari ini. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, yang rasiat dan luar biasa, karena itu kita mau selalu rindu kepada Tuhan kita. Biarlah kita mau siapkan hati kita malam hari ini, saya mau menyapa buat semua yang sudah hadir dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, ya Sialom, bagi semua yang ada di benua-benua dari Indonesia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan semua negara-negara bagian yang ada di dalamnya, Tuhan menyertai setiap kita. Kita mau bawa hati kita malam ini untuk mencari dia, kenapa? Karena dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan kita. Baik kita mau berdoa Bapak, terima kasih buat malam ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah jauh dari kami Bapak. Karena itu kami datang hari ini, tidak ada lain kerinduan kami mau masuk dalam hadirat Tuhan selain Engkau mengubah hati dan hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan, ubah hati kami, ubah hidup kami Bapak. Ini hidup kami, kami bawa kepadamu Tuhan, biarlah terus kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Semakin hari semakin diubah menjadi serupa seperti Kristus. Itu kerinduan kami Tuhan, itu kerinduan hati kami Bapak. Biarlah Engkau terus membawa hidup kami terus dalam perkenanan demi perkenanan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ubah hatiku sebut di hatimu, setuluh salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Sepertimu sepertimu, lebih lagi katakan ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku sebut di hatimu, setuluh salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, biar mataku seperti matamu. Sepertimu sepertimu, lebih lagi, mari angkat hatimu, kasihmu Tuhan. Lebih lagi, mari angkat hatimu, katakan pada Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Lebih lagi, lebih lagi, katakan ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku sebut di hatimu, setuluh salibmu. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu. Mencarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Biar musik saja, biar pujian ini menjadi doa kita. Ubah hati kami Tuhan, seperti hatimu. Setuluh salibmu Tuhan Yesus. Dari pengorbananmu kami belajar tentang ketulusan ya Tuhan. Ajar kami memiliki hati seperti engkau, Tuhan. Sempurnakan setiap kami, Bapak, hari-hari ini. Kami mau menjadi seperti engkau, Tuhan. Bahkan kalau hari ini masih ada kekecewaan yang kami simpan mungkin di hati kami. Mungkin masih ada amarah, kepahitan, Tuhan, Engkau yang melihat semua itu, Bapak. Ampuni setiap kami ya Tuhan, ampuni Bapak. Biar mata kami pun menjadi seperti matamu, Tuhan. Yang memancarkan kasih bagi sesama kami, Tuhan. Yang melihat jiwa-jiwa di sekeliling kami, Bapak. Berikan kami hatimu, berikan kami tanganmu, berikan kami matamu, Tuhan. Ini doa kami malam hari ini. Mari sekali lagi katakan sambil angkat tanganmu. Ubah hatiku, seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu. Tuhan. Biar mataku, seputih hatimu. Tuhan. Biar mataku, seputih hatimu. Biar mataku, seputih hatimu. Biar mataku, seputih hatimu. Mereka mataku, seputih hatimu. Kami mau sepertimu Tuhan Haleluya Kami mau sepertimu Ya Tuhan Ya Yesus Engkau lah sumber kekuatan dalam hidup kami Engkau yang menjadikan kami sepertimu Tuhan Menjadi kuat, menjadi tulus dalam segala hal Sekalipun ada banyak badai persoalan yang datang menerba Sekalipun keadaan di sekeliling kami begitu menakutkan Tapi kami percaya Engkau menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami Yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan Tuhan Engkau yang pegang tangan kami Engkau yang pegang hidup kami Karena itu kami tidak takut Tuhan Kami tidak ragu Tuhan Kami tidak bimbang Tuhan Engkau Tuhan Yang melakukan segala perkara ini dalam hidup kami Haleluya Yesus Haleluya Kau kuatkan aku bertahan Kau harapan dalam kesesakan Kau buktikan Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan Engkau ala Immanuel Engkau ala Immanuel Kau kuatkan aku bertahan Kau harapan dalam kesesakan Kau sesesakan Kau buktikan kesesakan Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan Engkau ala Immanuel Engkau ala Immanuel Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami Kau kuatkan aku bertahan Kau harapan dalam kesesakan Kau harapan dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan Engkau ala Immanuel Engkau ala Immanuel Engkau ala Immanuel Engkau Allah iman Lebih lagi kau kuatkan Aku berhubung Kau harapan Dalam kesesatan Kami ya Tuhan Engkau telah membuktikan Kesetiaan Yesus Engkau Allah iman Mari angkat tanganmu iman Immanuel Immanuel Engkau besertaku Immanuel 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 Engkau Allah besertaku Immanuel Immanuel Engkau Allah besertaku Kau kuatkan Kau kuatkan Aku berhubung Aku berhubung Kau harapan Dalam kesesatan Kau buktikan Kesetiaanmu Tuhan Engkau yang berhubung Immanuel Lebih lagi Kau kuatkan Kau kuatkan Engkau Allah iman Immanuel Immanuel Katakan Immanuel 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 Yesus Yes Lord Engkau Allah iman Immanuel Yang besertaku Tuhan Tidak mana sekalipun Engkau tinggalkan kami Immanuel 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 Dia tidak Dia tidak pernah meninggalkan Kita sebagai Yatim Immanuel Immanuel Dia Tuhan Yang selalu Beserta Dengan kita Kau Allah besertaku Kau berikan kami Kekuatan Tuhan Kau kuatkan Aku bertahan Kau harapan Dalam kesesatan Kau buktikan Kau buktikan Kesetiaanmu Tuhan Engkau Allah iman Immanuel Kau kuatkan Aku bertahan Amin Kau harapan Dalam kesesatan Dalam kesesatan Kau buktikan Kau buktikan Kesetiaanmu Tuhan Engkau Allah iman Immanuel Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Tak pernah Kau tinggalkan Kami umatmu Tak pernah Kau biarkan Kami sendirian Kau Tuhan Kau Tuhan Beserta Kau Tuhan Tuhan yang Hadir di hidup kami Kau yang Membenarkan kami Kau yang Mengangkat kami Jadi anakmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami bersyukur Bapak Terima kasih Buat anugerahmu Dalam hidup kami Dan hal yang Paling kami syukuri Dalam hidup ini Adalah Engkau hadir di hidup kami Tuhan Engkau datang Menjadi Tuhan Dan juru selamat Bagi kami Ya paling kami syukuri Bapak Engkau Tuhan Yang selalu hadir Bagi kami Engkau Tuhan Yang ada bagi kami Dan tidak pernah Meninggalkan kami Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Bapak Engkau selamatkan kami Engkau layakkan kami Jadi anakmu Tuhan Engkau layakkan kami Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan ünüz Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Hada bagimu Tuhan Tuhan люч Jangan Kami bersyukur Tak Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya engkau setia Kau hadiru Kau hadiru setiap langkahku Ku aman di dalam hadiratmu Kau buktikan engkau setia Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya engkau setia Kau hadiru Kau hadiru setiap langkahku Ku aman di dalam hadiratmu Kau hadiru setiap langkahku Tandaku berserah kepadamu Tandaku berserah kepadamu Selamanya engkau setia Lebih lagi Kau hadiru setiap langkahku Tandaku berserah kepadamu Tandaku berserah kepadamu Tandaku berserah kepadamu Tandaku berserah kepadamu Selamanya engkau setia Selamanya engkau Selamanya seperserat Tandaku berserah kepadamu Sampai sholat Selamanya engkau Sebaik Pemuru Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Berkatalah aku dalam hati. Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Saudara sekalipun kita melihat ketidakadilan. Seringkali pun kita mengalami. Kita sudah hidup benar. Kita sudah berbuat yang benar. Rasanya kok ada sesuatu yang tidak adil yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita mau berteriak rasanya itu enggak sanggup. Kenapa? Kita tidak punya cukup kekuatan untuk protes. Saya banyak kali juga menghadapi seperti itu. Lihat kita tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk membela diri. Tapi enggak apa-apa ayat 17 ini berkata begini. Salomo bilang memang dalam dunia tidak ada keadilan. Bahkan di pengadilan pun enggak ada keadilan. Di pengadilan saja tempat mencari keadilan tidak ada keadilan. Apalagi di tempat yang lain. Tapi Salomo bilang begini. Ya berkatalah aku dalam hati. Allah akan mengadili. Saudara kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut apapun yang kita alami di hidup ini. Yang terpenting bagi kita adalah pengadilan Tuhan. Kenapa? Satu saat nanti kata pengkotba. Allah akan mengadili orang yang benar maupun yang tidak benar. Semua akan diadili oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara kita masih hidup dalam kemunafikan. Bertobatlah. Percuma kita terlihat baik di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Tuhan kita kedapatan tidak baik. Maka percuma. Kenapa? Karena satu saat Tuhan akan mengadili semua kita. Ya. Di sini dikatakan ya. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ya. Ada waktunya. Ya. Ketika ketidakadilan kita alami. Berdiam diri saja. Ya. Nantikan di hadapan Tuhan. Karena satu saat ada waktunya. Ya. Kalau orang bilang gusti orasare. Ya. Tuhan itu tidak tidur. Ya. Walaupun hari ini kita mengalami ketidakadilan. Berjalanlah terus. Tetap dalam kebenaran. Kenapa? Tuhan tidak tidur. Hari-hari ini orang yang datang kepada saya. Saya sudah berusaha hidup dalam kebenaran. Tapi saya melihat suami tidak benar. Saya melihat orang Tuhan tidak benar. Anak belum benar. Tidak apa-apa. Berjalanlah terus di dalam jalurnya Tuhan. Karena untuk segala perkara ada waktunya. Ayat 18 disana berkata. Tentang anak-anak manusia. Aku berkata dalam hati. Allah hendak menguji mereka. Dan memperlihatkan kepada mereka. Bahwa mereka hanyalah binatang. Ya. Allah menguji setiap manusia. Dan memperlihatkan kepada manusia. Bahwa mereka itu hanyalah binatang. Ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Manusia yang nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati. Demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam ayat ini Salomo berkata. Manusia sama binatang itu nasibnya sama. Artinya apa? Sama-sama bakalan mati. Ya. Manusia bakalan mati. Binatang juga bakalan mati. Semuanya sia-sia. Manusia tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Artinya apa? Kita dan binatang sama-sama tidak berkuasa atas nyawa kita. Tuhan lah yang pegang nyawa kita. Karena itu Salomo mengingatkan kita. Jangan sombong hari ini. Karena nasib kita dengan nasib binatang itu sama. Sama-sama bakalan mati. Manusia tidak punya kelebihan untuk memegang kendali atas hidupnya. Ya. Ayat yang berikutnya ayat 20 berkata. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. Nasib kita dan nasib binatang sama. Sama-sama dicipta dari debu. Sama-sama mati. Dan sama-sama tidak punya kuasa atas kehidupan ini. Ya. Di sini kita menyadari bahwa. Sehebat apapun kita. Ya. Mari kita kembali. Kepada kodrat bahwa kita ini hanyalah ciptaan Tuhan. Tadi pagi saya baca Instagramnya Bang Hotman Paris. Ya. Dia berkata. Sudah cukup 36 tahun Bang Hotman Paris berkarya. Ternyata apa yang didapat. Hanyalah kesiasiaan. Jabatan, ketenaran, harta, popularitas. Semuanya tidak berguna. Ketika Covid-19 terjadi. Semua tidak bisa dinikmati. Ya. Bang Hotman berkata. Sudah cukup 36 tahun saya berkarya. Ya. Saudara bahkan orang yang kaya raya pun hari-hari ini. Ya. Melihat bahwa ternyata nasib kita itu sama. Hari-hari ini. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak usah terlalu takut berlebihan. Artinya apa? Kita semua satu saat bakalan mati. Ya. Menuju kepada satu tempat kekekalan. Yang bakal kita tidak tahu kapan itu akan datang. Jangan terlalu cemas dengan hidup ini. Ada orang-orang yang menelpon kepada saya. Ibu saya takut. Ibu saya cemas. Saya bilang kalau sudah begitu ingat. Kalau hari ini malam ini Alkitab berkata. Nyawamu dicabut daripadamu. Apa yang bisa engkau lakukan? Jangan takut berlebihan. Karena harta lalu kita melupakan Tuhan. Karena nasib manusia pada akhirnya. Akan berakhir pada kematian. Kalau hari ini engkau diberikan hidup. Bersyukurlah. Bukankah Yesus berkata kepada kita. Ya. Kesusahan sehari. Cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Tidak usah dipikir. Kenapa kita jadi ribet. Kenapa kita jadi stres. Karena kita mikirin yang berapa tahun ke depan. Kita mikirin berapa bulan ke depan. Syukurilah hari ini. Kalau kita masih bisa makan. Haleluya. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Kan begitu saudara. Mari kita sungguh-sungguh bersyukur. Atas semua yang Tuhan masih izinkan di dalam dunia ini. Ayat yang ke-21. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Pengkotbah Salomo berkata. Tidak ada yang tahu nasib manusia itu ke depan. Apakah nafasnya setelah mati turun ke atas binatang ke bawah atau lain sebagainya. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. 22 Salomo berkata. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Mari kita bersuka cita hari ini. Bergembira saja hidup ini. Kenapa? Karena semuanya akan berlalu. Karena sekaya apapun orang kalau tidak ada suka cita itu percuma. Sekaya apapun orang memiliki jabatan atau kehebatan. Sekaya apapun. Kalau tidak ada gembira dalam hidupnya sia-sia. Ya. Jadi satu hal yang Tuhan mau kita semua cari hari-hari ini. Bergembira di dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita. Di dalam pekerjaan kita. Bergembira lah. Ya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi saudara apa bahagia kita di dunia ini ketika kita bergembira dengan keluarga kita. Bergembira dalam kehidupan kita. Bergembira dalam pekerjaan kita. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi. Bahkan satu detik ke depan. Satu menit ke depan kita gak tahu. Satu hari ke depan kita gak tahu. Jangan kan satu hari. Satu jam ke depan kita gak tahu. Apakah kita masih ada di dunia ini. Atau Tuhan sudah panggil kita pulang. Selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Mari bergembira lah. Hidup takut akan Tuhan. Kita pengkotbah ini. Ya. Ayat utama ayat kuncinya adalah. Dari segala sesuatu yang ku dengar. Hiduplah takut akan Allah. Mari kita sama-sama mau terus mengejar takut akan Tuhan. Bergembira akan apapun hari-hari ini. Jangan pikir ke depan itu gimana-gimana. Saudara akan stres ya. Saudara akan tertekan. Saudara akan depresi. Bersyukurlah untuk sehari demi sehari yang bisa kita lewati. Bersyukurlah untuk sehari demi sehari. Kalau hari ini kita masih bisa lewati. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Dan biarlah besok itu menjadi. Ada kesusahan sendiri. Terima kasih Bapak. Kami tahu kebahagiaan hidup kami. Hanyalah ketika kami bisa menikmati dan bergembira. Dalam hidup yang singkat di dunia ini. Tuhan engkau memberikan kami waktu hidup di dunia ini. Begitu singkat kata Firman. Tuhan seperti uap. Yang sebentar saja ada. Lalu hilang lenyap. Dan tidak ada lain yang harus kami syukuri dalam hidup kami. Selain engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Itu cukup bagi kami untuk bersyukur atas kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau hadir dalam hidupku. Dan mengubah seluruh arti hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan. Kau buktikan. Engkau setia. Ku aman di dalam hidup kami Tuhan. Ku aman di dalam hidup kami Tuhan. Ku ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu Selamanya engkau setia Sekali lagi katakan Kami bersyukur kau hadir Kau hadir di setiap langkahku Ku emang di dalam hadiatmu Kau buktikan engkau setia Kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya engkau setia Kami tahu Tuhan semuanya adalah kesiasiaan dalam hidup ini Hanya mengenal Tuhan itulah yang utama dalam hidup kami Terima kasih engkau hadir dalam hidup kami Tuhan Engkau yang menjadi satu-satunya yang paling berharga di hidup kami Engkau Tuhan yang menjadi harta yang tak ternilai Yang akan membawa hidup kami sampai pada kekekalan Bahkan setelah kematian Tuhan Kami mau hari-hari ini mengingat bahwa Ya benar firmanmu berkata Tidak ada lain Yang bisa kami lakukan selain bergembira atas hidup kami Karena bahkan kami tidak tahu sampai kapan kami ada di dunia ini Semenit ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami Ajar kami terus merendahkan hati dan hidup kami di depan Di hadapanmu Tuhan melakukan apa yang kau mau Selama waktu yang kau masih berikan kami kesempatan hidup di dunia ini Jagai hidup kami dalam kekudusanmu Bapak Jagai hati kami dalam kekudusanmu Tuhan Jagai hidup kami Kami mau terus hidup dalam perkenananmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Karena kami boleh mengenal Engkau di hidup ini Itu adalah anugerah Tuhan Kami bersyukur Bapak Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Hamba berdoa buat semua anak-anakmu yang mendengarkan malam hari ini firmanmu Berikan kekuatan hati kepada mereka semua Kepada kami semua untuk terus bertahan Bergembira, bersuka cita apapun keadaan di sekeliling kami Kami harus menetapkan hati untuk bersuka cita dan bergembira Karena itulah bahagia kami Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Malam ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk bergembira Bergembira lah itulah bahagia kami sebagai manusia Karena kami bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi besok Terima kasih buat firmanmu Engkau terus berbicara kepada kami yang merindukan tuntunanmu Hari lepas hari Berkati Tuhan setiap mereka yang malam ini mendengarkan Apapun persoalan kami Kami mau datang hanya berserah Menyerahkan hidup kami Kami tahu Tuhan yang turut bekerja atas setiap persoalan kami Ketika kami fokus dengan Tuhan Kami tidak ingin teruhan terus membebani jiwa kami Dengan perkara-perkara yang tidak kekal di dunia ini Tapi kami mau fokus kepada kekekalan yang ada di depan kami Di waktu-waktu yang terakhir ini Di waktu-waktu yang singkat ini Kami mau terus berjaga-jaga di dalam doa-doa kami Berkati Tuhan Bahkan kami berdoa buat keluarga kami Keluarga besar kami selamatkan Tuhan orang tua Kakak, adik, suami Kami anak-anak Kami cucu Kami menantu Tuhan selamatkan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Saudara-saudara kami Keluarga ipar kami Tuhan tutup bungkus dengan kuatkuasa daramu Dan engkau selamatkan kami semua Bapak Supaya tidak ada satu pun yang tertinggal Bahkan kami berdoa bagi Indonesia Selamatkan bangsa kami Lawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan Bahkan semua negara-negara Bahkan bangsa-bangsa yang malam hari ini Juga mereka ikut berdoa Selamatkan Bapak Selamatkan Tuhan Bangsa dimana kami berada Engkau lawat Tuhan dengan hujan pertobatan Jangan ada kematian masal Tapi yang ada kesembuhan masal Kami akan terus berjalan dengan iman hari-hari ini Tidak perlu ada ketakutan Dan kami tahu pemurnian sedang terjadi Penampian sedang terjadi Biar kami punya iman yang lebih dan lebih lagi hari-hari ini Untuk melihat perkara besar yang sedang Tuhan kerjakan Engkau sedang mempersiapkan umat yang layak Tuhan Untuk menyambut kedatanganmu kali yang kedua Mampukan setiap kami Tuhan Bahkan anak-anakmu Kami terus bersyafaat bagi Indonesia Bagi bangsa dimana kami berada Selamatkan bangsa ini Ampuni bangsa ini Lawat bangsa ini Dari Sabang sampai Merauk Ampuni segala dosa Kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan Tuhan dosa Dosa kekerasan, pembunuhan Dosa-dosa pertikaian Dosa korupsi Tuhan Dosa pemberontakan Dosa kriminalitas di atas bangsa Kami ikat patakan Hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Engkau menjagai bangsa ini Tuhan Bahkan perkenananmu bisa turun atas bangsa kami Berkati Presiden Jokowi Wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada Biarlah terus dalam perlindungan dan kasih Tuhan Kami berdoa dalam memerangi COVID-19 ini Engkau berikan hikmat Bahkan kami hanya bisa berserah Tuhan Kami tahu kuasa Tuhan lebih besar Daripada kuasa COVID-19 Perlindunganmu sempurna Dan kami sangat percaya Mati dan hidup ada di tangan Tuhan Engkau lah yang pegang kendali Tidak ada yang perlu kami takutkan Kami berjalan bersama dengan Tuhan Berkati Tuhan Berikan bangsa ini ketaatan Tuhan Bahkan kami berdoa Engkau memberkati tanahnya Engkau memberkati perkebunan, pertanian, peternakan Engkau memberkati perekonomian bangsa ini Tuhan Biarlah Bapak engkau turunkan anugerahmu Bahkan berkati hamba-hambamu yang ada di atas bangsa ini Para gembala-gembala, pendeta, penginjil, guru-guru sekolah minggu Bahkan pendoa, bahkan semua jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan Satukan hati kami untuk menangkap sesuatu yang benar dari Tuhan di hari-hari ini Bapak Sehingga setiap kami boleh memberitakan hanya yang benar yang berasal dari Tuhan saja Kami berlutut di bawah kakimu Memohon pengampunan atas gereja-gerejamu Atas hamba-hambamu Kembalikan kami kepada kemurnian Tuhan Ampuni segala dosa, keduniawian, Tuhan Kedagingan mungkin Yang tidak berkenan di matamu Bapak Selamatkan dan ampuni Bangkitkan gereja-gerejamu Bangunkan yang tertidur Bangkitkan yang mati Tuhan imannya Engkau terus menambah-nambahkan jumlah orang yang dibangkitkan hari-hari ini Yang boleh berjumpa dengan anugerahmu, Tuhan Terima kasih, Bapak Kami juga berdoa untuk TNI Polri yang menjaga keamanan Indonesia NKRI ini, Tuhan Berikan kesatuan hati Senantiasa kami patahkan segala roh-roh pemberontakan dalam nama Yesus Engkau berkati tim medis, dokter, perawat Semua mereka yang berdiri di garis depan, Tuhan Tutup bungkus dengan kuat kuasa darahmu Terima kasih buat malam hari ini Kami percaya semua persoalan, pergumulan kami Tuhan yang lebih tahu Yang bergumul untuk rumah tangga, pemulihan Tuhan Suami istri, pertikaian Kami berdoa semua ada pemulihan yang sedang sakit dalam nama Yesus Engkau jamah berikan kesembuhan Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yang membutuhkan campur tangan dalam masalah keuangan Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan, meninggalkan setiap kami Orang-orang yang berseruh hanya kepadamu, Bapak Engkau tahu memelihara orang-orangmu yang benar Yang hidup di dalam kebenaran Terima kasih Bapak Roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tahan kasih kuasamu Pelihara kami sekeluarga dalam takut akan Tuhan Anak-anak kami dimenangkan, suami, istri dan semuanya Tuhan Terima kasih Bapak buat malam hari ini kami percaya Segala perkara dapat kami tanggung Di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Kami percaya Tuhan Ku percaya kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan semua perkara ku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikan ku Bagi kebaikan ku Ku percaya kau Tuhan yang mampu Menaklukkan semua masalah ku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikan ku Kami percaya yang kau turut bekerja mendatangkan kebaikan tas hidup kami Malam ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkatmu Diberkati langkau dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati kesehatanmu Diberkati keuanganmu Tuhan membuat hidupmu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Bahkan bagi orang yang ada di sekelilingmu Bahkan terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan manis Allah Rohol Kudus Menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini Bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Namamu tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus yang berjaya diberkati kita akan bersama Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih